Terima kasih. Handrape-nya. Handrape. Ini loh. Belum datang nih kayaknya. Pak Surga belum datang, Mas? Belum, Pak. Pak Ketua? Belum datang, Pak Wahyu. Pak Wahyu juga belum. Wah, ini mesin Mercy gitu lah. Gak gimana? Dia gak tau ini. Wah ini teman-teman, yang dinamakan krek as itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini namanya krek as. Nih, bentuknya seperti ini. Ini yang namanya krek as. Ibarat uang Jawa jenengnya boyo. Yang ini yang ngongkek semuanya. Dan biasanya kalau turun mesin, itu yang di-rebuild itu ininya nih. Nih teman-teman. Nih. Ini kan nanti ada metalnya. Metal round atau metal jalan. Ini untuk keluar oli ya. Ini nanti ada metalnya. Metal jalan. Dan metal juga. Ini ya namanya krek as. Gede juga ya masanya ya. Gede juga ya masanya ya. Nah ini nih yang untuk krek asnya ya. Ini yang dinamakan metal tuh ini. Ini metal. Ini metal. Ini yang lengkung-lengkung ini ya. Ini metal. Tipis ya. Ini metal. Ini turbo. Ini turbo. Ini yang nanti dapat krek asnya ini. Ini dapet. Ini. Ini lubang ini kan jadi bulat tuh. Nah ini nanti mencakup di sini. Di krek asnya ini. Ini jadi nanti yang menggerakkan ini. Metal. Kalau ini namanya metal duduk. Metal duduk. Ini metal jalan. Atau metal round. Ini silindernya. Turbo. Ini turbo juga ini. Turbo juga ini. Ini pak persenyaleng. Ini mesin yang mana mas ini? Yang ini. Yang ini atau bisik yang itu? Bukan. Ini yang itu. Bukan. Mau di gigi. Cuma di pemerintah di giginya aja. Oh. Cepatnya lagi bersih-bersih. Bersih-bersihkan. Siapa? Siapa? Biasa itu. Bukan udah gak tegug nih loh langsung. Baca dulu itu. Dabung. Baca itu. Bapak, Bapak, Putra Rafflesia? Bapak, berarti asli Bengkulu? Iya Ini ya, Bapak ini ternyata drivernya Putra Rafflesia Kalau di sini tuh, garasinya mana Putra Rafflesia itu? Solo Oh, di Solo nggak, Pak? Iya, iya, iya Bapak, asli Bengkulunya di mana? Di Bengkulu Kota Bengkulu Kota Jadi Bapak sama siapa ini? Itu lagi makan Lagi makan Di Putra Rafflesia udah lama, Pak? 22 tahun 22 tahun? Luar biasa lama ya Selain DPO Putra Rafflesia dulunya Bengkulu Indah Oh iya, dulu ada Bengkulu Indah ya, Pak? Sekarang pun masih ada ya, kayaknya? Nggak ada Sudah nggak ada lagi ya? Bengkulu Indah ya Bengkulu Indah Yang masuk agen-agen sini udah mati semua Iya ya, Pak Kalau ALS itu yang masih ALS Pak Joni Kalau, jadi Bengkulu Indah sama Putra Rafflesia aja ya, Pak? Belum pernah PO yang lain ya Bengkulu Indah Kita izinnya kerja kan Tinggal ke situ, masih menggang kayu bulat juga Betul Sama aja Pindah-pindah juga tetap sama Bengkulu Indah dulu karena udah habis Iya, iya Udah mulai 99 yang kecil lagi Tapi waktu itu Bapak Bengkulu Indah juga trip Jogja juga? Iya Masih terminal Umbular Jogja Umbular Jogja Iya Pak Pukil Tengkulu Indah Kirain masih gitu ya Kalau PHB masih PHB nggak ada lagi Enggak, untuk pariwisatanya apa ya yang masih ya? Itu lain PHB nggak Oh, lain tuh PHB Lampung itu Kalau untuk PHB Padangnya nggak ada lagi Iya, iya Jambi Indah PHB PHB Gak ada lagi Gumarang masih Gemarang sama Pokoknya yang bawa nama daerah lah Bismu Iya, iya Yang Jambi Indah Bengkulu Indah PHB kan peninggahan Peninggahan hidup baru Tapi peninggahan kampungnya Iya, iya Peninggahan hidup baru Tapi waktu itu penumpang masih muda ya Pak Penumpang ke Bengkulu Saya kalau Bengkulu Indah sudah nggak ingat lagi warna bisnya Warnanya apa Pengkulu Wah hitam tulisannya kuning apa ya Pak ya Iya tak? Bener-bener Iya, iya Yang terakhirnya gambarnya Kanguru Bener-bener Pak Hitam betul Bengkulu Indah itu Biasanya warnanya hitam Kalau Putra Raflisya banyak sekarang Ini ngambil Ngambil lelangan Pahala aja Dari baharat rencana Mobil yang nggak jalan COVID kemarin Iya, iya, iya Diambil sama Bengkulu Indah Anu Pak Putra Raflisya Kalau Putra Raflisya itu ke Jawa paling jauh kemana? Cuma Solo aja ya Pak Ke Timur lagi nggak ada ya Madiun nggak ada lagi ya Oh seraget Oh seraget Nggak ada penumpangnya Nggak ada penumpangnya Berarti Bapak waktu itu Bapak Bengkulu Indah masuk Jogja Tahun berapa itu? Pertama kali 82 82 sudah masuk Jogja Saya baru lahir itu Pak 82 sudah di Jogja Mulai bawa waktu ini 79 79 Baiklah Pak Terima kasih atas ngobrolnya ini Malah jadi tahu Bengkulu Indah Putra Raflisya Sekarang tarifnya Ke Bengkulu berapa Pak? Putra Raflisya 550 550 ya Terima kasih ya Pak Yuh Semoga selalu diberikan kesehatan Dan Selalu diberikan keselamatan di setiap perjalanan Amin amin ya Rupal Alamin Ya sambil menunggu Pak Suryo datang ya Saya akhiri untuk video Siang hari ini Tetap semangat Jangan lupa sholat berbagi dan berkarya Hari kota Yogyakarta Berhati nyaman Horas